Hai baik sahabat raja kulit nah ini salah satu produk ya produk untuk membuat jaket kulit ini dari jenis kulit spinel bisa kita lihat ya dari penampakannya ini untuk paintingnya untuk catnya itu cenderung tidak rata ya kalau bahasa sunanya agak geblogan gitu ya dan cenderung agak mengkilat gitu ya dari segi pewarnaan ini bisa dilihat tidak rata ya Nah seperti ini sangat empuk sekali dan kelebihannya kalau untuk spinel ini ketika ini di tangan biasanya posisi jaket kulit kan suka mengkerut di bagian tangannya Nah kalau pakai kulit spinel itu sangat lentur sekali itu sahabat semua enak untuk dipakainya nasabah teraja kulit Nah untuk ini ini adalah kulit domba dengan painting napa ya seperti ini ini catnya bisa kita lihat ini rata ya beda dengan spinel yang tadi nah kebanyakan nah ini saya kan sepinel ya agak coereng ya seperti ini kalau untuk napa itu itu tidak coereng seperti ini jadi bentuknya akan rata aja catnya gitu ya sahabat semua dan untuk napa ini eh sahabat semua jadi banyak banyak sekali digemari karena harganya medium ya sangat pertengahan kalau untuk spinel tadi itu harganya jauh lebih tinggi daripada napa gitu ya karena keunikan dari catnya kalau untuk bahannya sama gitu ya Nah ini yang banyak di pasaran itu jenis-jenis kulit dengan cat napa gitu nah ini kan rata semua ya jadi tidak ada belang-belangnya kayak gitu itu sahabat semua jadi kalau ada menemukan jenis jaket yang polos atau seperti tadi sahabat jangan kaget bahwa itu merupakan kulit domba sama gitu ya cuma dari jenis catnya aja yang berbeda gitu ya jadi dalam pengolahan catnya ya permainan catnya gitu sahabat semua Nah untuk warna kalian bisa pesan sesuai dengan keinginan ya bisa merah kuning hijau semuanya ada bisa di sini ya di sini ya untuk cat napa ini untuk ketebalan jenis napa ini dari 0,5 0,6 0,7 0,8 bisa teman-teman dan pesan pesan gitu ya di sini nah lanjut untuk tipe yang ketiga kulit tombak ini jenisnya dari kulit wash ya ini didesain seunik mungkin ya Coba kita lihat perbedaannya beda dengan napa dan sepinil ya di sini kalau wash ini kelihatan ada bintik-bintik ya Nah untuk warna bisa warna tan coklat nah jadi keunikan dari kulit wash ini setiap jaket itu tidak bakalan sama ya tidak bakalan sama dari teksturnya dari desain pewarnaannya karena ya seperti ini sahabat semua jadi di wash ya namanya wash ini jaketnya jadi jangan heran nanti kalau di pasaran rekan-rekan ada yang memakai kulit jenis ini ya wash ini kayak bladus kayak gitu ya kalau secara kasat malam tapi banyak sekali ternyata ini dipesan oleh sahabat semua ya ini sekarang sudah memakai warna-warna dengan desain wash kayak gini karena sangat unik sekali gitu ya Nah jadi ini tampak kelihatan unik dan keren ya itu sahabat semua ini kelihatan tidak rata ya bisa dilihat nih Oh ada bintik-bintik kayak gini nah lanjut sahabat semua ini ada kulit digital namanya ya kalau di pasaran ini kulit domba digital digital perbedaannya digital bagaimana nah ini sistemnya adalah dari sistem cetak ya dicetak jadi kulit ini dipanaskan dan dicetak oleh mesin ya sehingga seperti ini sahabat semua jadi kelihatannya ada ada corak-coraknya nah ini namanya kulit domba dengan digital gitu biasanya ini untuk kombinasi-kombinasi ya dan sekarang banyak dipergunakan untuk pembuatan topi karena eh pengrajin kita terus berusaha berinovasi agar jadi si kulitnya ini lebih bervariasi di pasaran gitu ya jadi yang pecinta kulit itu tidak bosan untuk memakai produk-produk dari kulit karena ada bahan-bahan yang bisa dikombinasikan dengan yang napa seperti tadi ya yang kenapa was Nah ini biasanya digunakan oleh eh sahabat yang pingin produknya unik nah lanjut sahabat semua ini tidak kalah menarik ini sistem painting juga ya sistem cetak juga dengan desain batik ini ada juga ya jadi tapi jangan heran kalau sekarang banyak produk-produk yang dari kulit kok nggak rata kok bisa ada lukisan seperti ini nah ini salah satu inovasi terbaru dari Garut ya nah ini sahabat jadi ada jadi jenis untuk kulit ini sangat berbeda-beda ya yang pertama tadi jenis seperti sepinil napak was dan juga digital serta yang tadi kami sebutkan desain batik ya Nah itu bisa teman-teman nanti pesan dan untuk desain silahkan bisa menyesuaikan sesuai dengan keinginan sahabat semua ya jadi kami ini memberikan keleluasaan untuk membuat desain sendiri dan dikombinasikan dengan jenis kulit yang mana yang tadi kami sebutkan Nah itu mungkin eh sahabat sekalian yang bisa kita share ke teman-teman tentang nama-nama jenis kulit yang ada di pasaran terutama di Kabupaten Garut khususnya dan umumnya yang ada di Indonesia jadi untuk sekarang pasaran lebih bergeirah lagi karena ya ada desain-desain bahwa kulit itu tidak hanya desain polos tapi bisa desain-desain yang terbaru gitu ya Nah jika sahabat semua rekan-rekan semua untuk para pemula yang mau merintis usaha kulit alangkah baiknya untuk mempelajari jenis-jenis kulitnya terlebih dahulu untuk menerjuni usaha perkulitan ini oke sahabat raja kulit semua mungkin itu aja yang bisa kita sampaikan pada saat ini jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu karena kami akan update terus produk-produk dari kulit ya terutama produksi kami yang ada di Kabupaten Garut Terima kasih jangan lupa subscribe like share and comment sampai jumpa pada video berikutnya mobil dia lai topik wal VC wasalamualaikum warahmatullah wabarakatuh hi hai 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 Terima kasih telah menonton